Hai adik-adik, selamat berjumpa. Kali ini, kakak akan membawakan buku cerita berjudul Bagaimana Caranya Pesawat Bisa Terbang. Cerita ini berasal dari India, yang ditulis oleh Aditi Sarawagi dengan ilustrator Lavanya Kartik dan dibacakan oleh K. N. Afriani. Selamat menyimak. Carla suka mengamati burung terbang. Suatu hari di dalam kelas, ia menengok keluar jendela dan melihat seekor burung elang terbang di langit. Betapa senangnya bisa terbang. Ia juga suka mengamati pesawat terbang. Siapa namamu? Bukankah kau seharusnya memperhatikan papan tulis? Tanya guru baru di kelasarlah. Sarla cepat-cepat berdiri dan berkata, Maaf, bu. Aku sedang mengamati burung elang. Seandainya kita juga bisa terbang seperti burung atau pesawat terbang. Siapa namamu? Sarla. Nama yang bagus. Taukah kamu bahwa Sarla adalah nama wanita India pertama yang menjadi pilot? Namaku Hamsa. Artinya Angsa. Angsa adalah burung terbesar dari semua burung yang bisa terbang. Kata Bukuru. Kau harus meluangkan waktu untuk mengunjungi perpustakaan Sarla. Aku yakin di sana banyak sekali buku tentang burung dan penerbangan dan mesin yang bisa terbang seperti pesawat terbang. Selama beberapa hari kemudian, Sarla belajar banyak mengenai burung dan juga mengenai pesawat terbang. Sarla belajar bahwa manusia juga bisa terbang, walaupun tidak seperti burung. Kita bisa terbang ke kota manapun di dunia dengan pesawat terbang, salah satu dari penemuan manusia yang hebat. Dengan mesin hebat itu, kita bisa mengalami asiknya terbang. Burung adalah makhluk yang hidup di udara dan tidak memerlukan mesin untuk terbang. Umumnya, sayap burung lebih besar dari badannya. Sayapnya sangat ringan, membuatnya mudah terbang. Pesawat terbang sangat besar dan berat. Sama seperti burung, pesawat terbang memiliki sayap pada kedua sisinya untuk terbang. Bentuknya pun mirip dengan sayap burung, melengkung di atas dan datar di bawah. Dan ini membuatnya bisa terbang jauh ke atas. Burung mengepakkan sayapnya untuk terbang. Tapi tentunya, kita tidak pernah melihat pesawat terbang mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya seperti itu, agar bisa terangkat oleh angin. Pesawat terbang menghasilkan angin dari mesin. Lalu angin pun mengalir ke bawah badan pesawat. Mesin pesawat itu sangat kuat dan serupa dengan otak pesawat. Sama seperti seekor burung, menggunakan pikiran dan logikanya untuk terbang. Mesin pesawat membuat pesawat bisa lepas landas dan terbang. Mesin itu juga membakar bahan bakar dan melepaskan gas panas dengan kecepatan tinggi yang mendorong pesawat bergerak maju. Mobil dan kendaraan lainnya juga bergerak maju, tapi tidak dapat terbang seperti pesawat. Angin yang mengalir di atas dan di bawah sayap, yang mirip bentuk sayap burung, mengangkat pesawat ke atas dan menjaganya agar tetap terbang. Pesawat juga memiliki ekor seperti burung, agar seimbang dan bisa mengubah arah. Pesawat terbang membutuhkan jalan yang panjang untuk bisa lepas landas dan mendarat. Jalan yang panjang ini disebut landasan, dan pesawat terbang harus bergerak dengan kecepatan tinggi agar bisa lepas landas. Landasan adalah bagian penting dari bandara. Panjangnya landasan perlu dilancang agar memberikan pesawat cukup waktu untuk meningkatkan kecepatannya hingga bisa terangkat dan terbang. Pesawat tahu kemana arah terbang karena dikendalikan pilot dari sebuah ruang yang ada di depan pesawat yang disebut kokpit. Dari kokpit, si pilot menghubungi bandara, tempat pesawat mendarat dan lepas landas melalui peralatan yang serba canggih. Sama seperti ada polisi yang mengatur lalu lintas di jalan, ada juga yang mengatur lalu lintas udara, sehingga pilot tahu kapan dan kemana harus mengarahkan pesawat dan kapan untuk terbang dan mendarat. Pesawat serupa dengan burung raksasa. Tidak hanya bentuknya yang sama seperti burung, tapi membuat kita bisa terbang walaupun berbeda dari cara burung terbang. Kalau sudah besar, Sarlah ingin menjadi pilot dan menerbangkan pesawat. Apakah kau tahu? Pesawat udara pertama milik dia adalah Harlow. Terbang pertama kalinya pada bulan Juli 1941. Ijin mengemudikan pesawat pertama kalinya diberikan kepada GRD Tata bulan Februari 1929 oleh Klub Aero India dan Myanmar. Pesawat terbang tercepat di dunia adalah Lockheed SR-71 Blackbird, di mana kecepatannya melampaui kecepatan suara. Sarlah Takral adalah wanita India pertama yang mengendalikan pesawat terbang. Dia juga pilot wanita pertama yang berhasil mencapai 1000 jam terbang. Ayo, lepas landas! Bersenang-senanglah bersama teman-teman dengan kegiatan berikut. Satu, buatlah pesawat dari kertas dan terbakan. Amati pesawat yang terbang paling jauh. Apakah karena jenis kertasnya? Ataukah cara membuatnya yang mempengaruhi kecepatan terbangnya? Coba amati juga ketika lepas landas. Bedakah jika kita meniup udara ke atas atau ke bawah badan pesawat sebelum diterbangkan? Kedua, terbang mendarat. Ajaklah temanmu untuk terbang mengitari ruangan tanpa menyentuh satu sama lain. Yang jadi, berdiri di pojok ruangan dan menyebut nama-nama benda. Jika benda yang disebut tidak bisa terbang, misalnya meja, semua pesawat harus cepat-cepat mendarat atau duduk. Yang salah, menggantikan teman yang jadi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku cerita berjudul Bagaimana Caranya Pesawat Bisa Terbang? Sampai jumpa di buku-buku cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!